Mantan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Drum dan Niasyur Mahmud akan bersaing memperebutkan kursi Ketua KONI Sulawesi Selatan. Duanya telah menyatakan sikap untuk maju sebagai bakal calon nakoda baru KONI Sulawesi Selatan periode 2022-2026. Pendaftaran bakal calon Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sulawesi Selatan periode 2022-2026 telah dibuka. Dua kandidat telah mengambil formulir dan siap bertarung memperebutkan kursi Ketua. Mereka adalah mantan Ketua DPRD Sulsel, Muhammad Drum dan Direktur Perseroda Sulsel, Yasir Mahmud. Sekretaris KONI Sulsel, Tahlan Abu Bakar mengatakan, sempat ada nama lain yang disebut-sebut akan ikut meramaikan persaingan, seperti mantan Kubernu Sulsel, Amin Syam. Berdasarkan persyaratan, calon Ketua Umum KONI Sulsel wajib mengantongi minimal 7 dukungan cabang olahraga dan 3 dukungan KONI daerah. Selain itu, persyaratan lain untuk calon Ketua adalah tidak sedang menduduki jabatan struktural pada instasi negeri atau tidak berstatus sebagai pejabat publik. Ada kandidat lain yang beberapa waktu yang lalu salter, ternyata kelihatannya tidak. Tapi dulu kan pernah disebut, Bapak Misa makan maju, tapi beliau rupanya tidak pernah mengukakan keinginan ini itu maju. Sebelumnya, pendaptaran bakal calon Ketua KONI Sulsel periode 2022-2026 dibuka mulai Senin kemarin dan akan berakhir pada Jumat 18 Januari mendatang. Wahyu Saputra, Sulawes TV